Seorang pria membukuli pacarnya di sebuah kafe di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksinya terekam kamera pengunjung kafe dan viral di media sosial. Seorang pria berbadan tambun melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan di sebuah kafe di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan yang diduga kekasihnya dipukuli berkali-kali. Dirisnya, teman pelaku yang duduk semeja tak menghentikan pengariayaan. Aksi tersebut baru berhenti setelah diperingatkan pelayan kafe. Setelah videonya viral di media sosial, pelaku pemukulan yang bernama Muhammad Zulfahmi langsung ditangkap polisi. Pelaku merasa kesal dituduh selingkuh oleh kekasihnya. Kibatnya, pelaku memukuli korban sebanyak empat kali dan mencekik leher korban. Penyebabnya, perempuan ini kan diduga menuduh pacarnya, katanya selingkuh. Punya pacar lain. Nah, tetapi di desak, laki-laki ini menelak ya. Lepas kontrol, akhirnya terjadilah pemukulan itu sebanyak empat kali. Di pipi, kepala belakang, dan satu kali dicekek. Keluarga korban berharap pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sungguh melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.